selamat menikmati Sekolah Gereja Semarang Prodi S1 Keperawatan semester 6 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat menyampaikan sebuah uraian singkat mengenai kesehatan tentang penerapan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan merupakan model dasar bagi kita untuk dapat beraktivitas dengan maksimal. Namun, kebanyakan dari kita seringkali lupa akan arti penting dari kesehatan itu sendiri, baik karena aktivitasnya sangat padat maupun rasa malas yang terdapat di dalam diri kita. Alhasil, kita menjadi sakit dan aktivitas kita menjadi terganggu. Dan sering sakit yang kita dirita, maka akan mengeluarkan uang untuk biaya pengobatan yang terkadang tidak sedikit jumlahnya. Pepatah mengatakan, sehat itu mahal harganya. Sehat itu mahal harganya. Apabila kita sakit, kita akan berjuang sekuat tenaga kita untuk dapat kembali sehat. Semua harta akan kita habiskan untuk dapat kembali sehat dan tentunya, semua tenaga akan kita kerahkan untuk dapat kembali ke keadaan sehat. Padahal, jika kita mencermati, pola hidup sehat bukanlah barang yang mahal harganya. Sebab, beralaraga seperti senam, jogging, dan lain sebagainya tidaklah memerlukan uang yang banyak dan tempat yang mewah. Namun, kegiatan ini dapat kita ciptakan di dalam lingkungan sekitar kita. Berdasarkan dari hasil RISKUSDAS tahun 2017, presentase penerapan PHBS di Indonesia sebesar 60,89 persen. Sedangkan, pada tahun 2018, presentase PHBS di Indonesia meningkat sebesar 70,62 persen. Dan presentase ini sudah melewati target yang telah diterapkan oleh Rensra 2018 sebesar 70 persen. Pola hidup sehat sangatlah mudah untuk diterapkannya, namun sering disepelekan oleh orang. Padahal, kita hanya perlu melakukannya secara giat dan terus-menerus. Pola hidup sehat dapat kita laksanakan dengan perilaku-perilaku seperti makan makanan bergizi, berolahraga, serta menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap bersih. Lalu, makanan bergizi seperti apa yang harus kita konsumsi? Makanan bergizi adalah makanan yang banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan air. Dengan makan-makanan bergizi, kita akan selalu sehat dan jarang terkena penyakit, karena kandungan yang terdapat dalam makanan bergizi itu sendiri dapat menjadi tameng terhadap penyakit-penyakit yang dapat mengincar kita. Selain itu, kita juga perlu melakukan berolahraga. Olahraga dapat membuat tubuh kita menjadi sehat dan segar. Bukan hanya itu, berolahraga dapat mengatur sistem metabolisme tubuh kita menjadi lebih baik. Olahraga tidak harus menggunakan fasilitas yang mewah. Salah satu contohnya seperti joget secara rutin dapat membuat tubuh kita tetap kebal terhadap serangan berbagai macam penyakit. Lalu, hal selanjutnya yang harus kita perhatikan yaitu menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap bersih. Apa gunanya kita makan-makanan yang bergizi, sering berolahraga, tetapi lingkungan sekitar dan kebersihan rumah tidak terjaga? Tentu, ini menjadi suatu permasalahan kita dalam melaksanakan pola hidup sehat. Contoh dari hal yang sepele seperti membuang sampah pada tempatnya. Kita akan dapat menjaga lingkungan sekitar kita dari serangan bibit-bibit penyakit. Maka, sudah sepantasnya kita harus segera membersihkan lingkungan sekitar kita agar bibit-bibit penyakit cepat mati dan tidak menyerang tubuh kita. Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi kita. Maka dari itu, marilah kita tetap menjaga kesehatan tubuh kita secara teratur. Perlu saya tekankan kembali bahwa mempunyai tubuh yang sehat tidak membutuhkan biaya yang mahal. Hanya dengan melaksanakan pola hidup sehat, tubuh kita akan menjadi sehat dan aktivitas kita dapat berjalan dengan lancar. Jadi, marilah kita terapkan pola hidup sehat. Bukan hanya menerapkannya saja, kita juga harus melaksanakannya setiap hari. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.